Kalian lebih suka yang mana? Kombo klasik, hunter arts, atau switch skill untuk gaya bertarung kalian atau hunting kalian selama dalam game Dan kira-kira gimana pendapatku soal ketiga mode bertarung ini apalagi nanti di MHWild Oke, let's go kita bahas Oke teman-teman semua, welcome back to podcast, podcast yang pemain monster hunter yang sering ngekar Belakangan ini aku gak sempat ya nyetok episode buat update mingguan kayak biasanya kan bisa 2 kali seminggu gitu Apalagi selama lebaran aku sempat tuh bisa langsung nyetok buat seminggu full lengkap dengan video-video gameplay dan lain-lainnya Serta cerita monster Jadi kali ini temanya kita mau bahas tentang gaya bertarung ya Apalagi buat kita yang udah main dari lama, monster hunter PS2, monster hunter DOS, monster hunter 3, 3 ultimate, portable 3, kemudian 4, 4 ultimate, gen, gen ultimate Kemudian semua yang di gen 5, bahkan sampai monster hunter now Kita bisa melihat perubahan kombo dari generasi ke generasi ya Dulu misalnya kalau pakai lens itu gerakannya cuma dikit Nusuk-nusuk dikit, nanti gak ada tusukan ke atas atau gimana gerakannya gitu Great sword gak bisa nge-charge, kemudian bisa nge-charge Great sword gak bisa tackle, tiba-tiba bisa tackle Yang gitu-gitu teman-teman Jadi gini Capcom selalu mencoba hal baru di title-title tertentu Terutama di spin-off Contohnya di MHGen atau cross Cross, cross double cross Dan monster hunter, rise, dan sunbreak Buat mereka mengembangkan sistem pertarungan yang baru Bukan berarti mereka kepengen mengubah Apa ya Kayak udah bagus-bagus nih dari zaman dulu Tradisinya klasik, battle gitu-gitu Terus ditambah-tambahin yang baru Terus jadi gak asik Gak juga Namanya juga jaman berubah Dan semua orang itu Gak semuanya bisa cocok dengan gaya pertarung itu Dan mereka juga punya tim reset sendiri kan Apalagi dengan kita yang rata-rata zaman sekarang Gaming timenya itu singkat-singkat Kita maunya yang instan, maunya yang cepat Makanya mungkin itu sebabnya Switch skill bisa berhasil di MHRise Karena cocok buat battle yang cepat Gerakannya tuh flashy Mobilitas tinggi Nah, menurutku pribadi Jujur aja Kalau aku lebih suka yang mana diantara ketiga itu Aku lebih suka klasik mode teman-teman Kenapa? Pertama Tidak ada Gimana ya Kadang-kadang kebanyakan build itu juga Agak ngerepotin huntingnya Walaupun huntingnya seru-seru aja Kemudian Selain itu aku sukanya klasik itu Ya kita cuma PR-nya ya Buat hapal aja gitu kan Kita hapalin tombol-tombol apa-apa Buat gerakannya gitu Cuma masalahnya Kelemahannya adalah Mode klasik ini Dari tahun ke tahun ke tahun ke tahun ke tahun Kombonya bertambah Kombinasi tombolnya nambah lagi Apalagi kayak Kita pake controller gitu kan Mungkin dulu masih gampang gitu Tekan apa gitu kan Kalau jaman sekarang Di generasi 5 Atau di MHW lah misalnya Kayak kita pake gun lens Harus ada Tombol apa gitu Buat Buat ngelot Apa tuh yang slinger? L2 segitiga bulat ya Kalau saya apel itu L2 bulat gitu Atau kalau kita keribetan lagi Pake sword and shield gitu Kita harus Tekan guard dulu Kemudian lompat Atau ke belakang Terus tiba-tiba Apa di Dianalog pake bulat Ditahan buat ngeluarin Apa? Perfect rush gitu-gitu Jadi kayak kombonya tuh Udah bisa sampe 5 6 tombol Gitu-gitu kurang-gitu Jujur aja keribetan itu Kalau pas kita tuker-tuker senjata Agak nyebelin Kecuali kita emang tipenya ya main satu senjata Yaudah lah ya Keribetan menghapal kombo baru Dan Takutnya nanti di Kalau misalnya MHW menganut gaya klasik Berarti Akan ada Lebih banyak lagi Tombol yang harus kita Hapal-hapalin kombinasinya Bisa jadi 3 tombol mungkin Gitu-gitu kan Biasanya kan 2 tombol tuh Ditambah dengan trigger Atau analog Gitu-gitu kan Kali aja ditambah lagi Satu lagi Gitu trigger Kita gak tau Terus juga Apa lagi ya Kalau Salah satu kelebihannya juga Sebenernya klasik ini Lebih ke tradisi ya Karena dia pelan Terus kita tuh Lebih banyak observasinya Ya kan Jadi kita nunggu Momen keluar Nunggu momen keluar Kalau jaman kita Maka hunter ars Di double cross Atau game-game Ultimate Jujur aja Pasti semua orang Pada saat baru main Gak ngerti Ini apa Ada guild Ada Valor Striker Alchemy Adep Dan apa lagi ya Itu aja ya Kayaknya Bingung kan Terus hunter ars itu apa Terus kok gak semua Dapat hunter ars yang cukup Gitu-gitu Jujur aja kayaknya Salah satu keberhasilan Dari hunter ars adalah Gerakan-gerakannya itu Di adaptasi Di generasi kelima Contoh-contohnya Mungkin kalian bisa Lihat sendiri lah Di beberapa gerakan yang Kayaknya nih dulu ada nih Sebagai hunter ars Gitu misalnya Kayaknya salah satu contohnya Apa ya Savage axe Sekali ya Kalau gak salah ada Hunter ars Charge blade Yang dia tuh Cuma sekali aja Keluarin Terus Shieldnya muter-muter Kayak gergaji Kalau zaman dulu Kan gak ada Savage axe Terus juga Beberapa gerakan Misalnya kayak Inseglave Di hunter ars Inseglave Yang dia Apa Lempar Ini tongkatnya Dipukulin gitu Terus Serangganya Meluncur ke arah monster Kalau di Sunbreak Kalau gak salah Ada namanya Bug apa ya Aku lupa gitu Segelempar gitu Damagenya lumayan gede Kalau zaman dulu Aku gak tau Damagenya segede apa Jadi ada banyak Gerakan-gerakan kayak gitu Mungkin juga gini ya Hunter ars ini Karena gerakan keren Banyak mode Dan kita Kalau bener-bener Bisa ngapalin Itu kita bisa Ngeling kombonya Kalau gak Bingung Biasanya Contoh lagi Misalnya Light bow gun Mode Striker Karena light bow kan Simple kan Senjatanya cuma Dar-dar-dar-dar-dar Tembak Apalagi rapid fire Pierce terutama Kalau di Double cross Atau game ultimate Kalau kita pakai Tiga Apa Tiga hunter ars Kita bisa gunakan Ketiga-tiga hunter ars Itu sebagai Reload cancelling Ya karena kan Reloadnya Lamanya Nah uzubilah itu Selagi dia reload Dia pompa Ininya Kita tekan Absolute readiness Langsung Dia cancel Kemudian kita bisa Pakai bullet geyser Reload dulu Tekan bullet geyser Dia langsung mundur Ngindarin serangan Sambil Luru udah penuh Nah kadang-kadang bisa tuh Ada fungsi-fungsi begitu Nah ini Termasuk juga dengan Kekurangannya ya Menurutku Kadang-kadang gini Tidak semua Hunter ars itu Bisa Bener-bener Maksimal Kayaknya dipergunakan Aku gak tau Apakah ada orang Yang bener-bener Nyoba Eksperimen Pakai misalnya Alchemy style Di semua senjata Apakah bisa Menyaingi Valor Misalnya gitu Kayaknya enggak Dari efektif Damage Waktu Dan momen Buat ngambil Serangan Gitu-gitu kan Apalagi kayak Misalnya nih Beberapa Gabungan-gabungan Yang agak-agak Sakral Dan sulit diubah Great sword Valor HBG Valor Atau LBG Adep Yang gitu-gitu tuh Agak sulit tuh Insect life Aerial Atau dual blade Aerial Juga bisa Kadang-kadang Juga ada yang Aerial Great sword Itu kayak Udah hukum alam Kalau main yang Double cross Atau game ultimate Udah itu aja Gak usah diubah Itu udah maksimal Paling mantep Nah itu mungkin Salah satu kekurangan Hunter Arts Yang walaupun dia Banyak pilihan Keren Tapi gak bisa Bener-bener Bikin balance Semuanya Ada beberapa Kombo yang Bener-bener imbang Nah terus Gimana dengan Sweet skill Teman-teman Sweet skill ini Mematahkan Bahwa semua Senjata Gak apa Semua senjata itu Ada yang Mobilitasnya Tinggi Ada yang Enggak Contoh kayak Misalnya selama ini Kita pake lens Atau gun lens Ya yang kita Andalkan itu Lompatan lah Lompatan jauh Kalau lens bisa lari Tapi makan stamina Seruduk-seruduk Tapi kalau Di MHR Sudah tidak lagi Great sword Pedang segede-gede Gimana Sudah enggak lagi Berpindah tempat Sangat cepat Apalagi ada kayak Special seatnya Great sword kan Pukul Kabur Terus ada I-frame-nya sedikit Jadi kayaknya Gini Yang pengen dicoba Oleh Capcom Selain Battle yang Sangat Dinamis Sangat aktif Mereka kayaknya Nyoba untuk Apa ya Daripada Ngetank dan Observasi Serangan monster Kita lebih Dikasih opsi Buat Counter Dan I-frame Dan counter Bersamaan Jadi menjaga Uptime DPS itu Biar naik terus Kalau sebelum-sebelumnya Kan kalau zaman dulu Di Generasi 4 Kebawah Kita tuh masih Momen nih Monster lagi gerakan apa Kita hafalin patternnya Oke ini momennya Pukul Nanti dia akan Rotasi 90 derajat Pukul Kalau misalnya Contohnya Tigrex Dia lagi ngadep ke sana Kita berdiri dekat ekor Charge great sword kita Dia pasti akan puter 180 derajat Pukul Ada gitu-gitu Kan Mau ngeheal Kita tunggu dia Terkunci dalam animasi Gerakannya lagi kemana Kita nyamping Heal minum Baru Oh gitu-gitu kan Kalau di MHW Masih ada tuh Momen dimana kita Menghapalkan mode Apa Gerakan monsternya Nanti kita ke Nyamping Nanti kita ambil Momen serangannya Tapi juga Dengan segala macam Apa ya Fleksibilitas karakter kita Kita masih bisa Ngelink combo dengan baik Cuma kan Tidak secepat Yang ada di MHRise Di MHRise itu Kadang kan Pergerakan karakter itu Luar biasa Jadi Efek dari kita itu Enggak dikasih Apa ya Lebih dikasih Iframe dan counter Itu menyebabkan Pertarungan itu Bisa Tidak ada Downtime-nya Kalian pakai Dual Blade misalnya Kapan berhentinya nyerang Atau misalnya HBQ Pierce Gitu kan Dar derdor Dar derdor Pindah tempat Tackle Dar derdor Gitu terus Habis peluru Farcaster Balik lagi Paling itu aja yang bikin Downtime-nya Itu pun juga Kita ada penguasaan Map kan Dengan menggunakan Wirebug Jadi memang Agak mengubah rasa Memang banyak Mengubah rasa Makanya orang pada bilang Ini sih Agak beda Dari Monster Hunter sebelumnya Ya tapi mereka juga Mencoba hal baru Kalau enggak Mereka enggak pernah ada Yang bisa di improve Di masa depan kan Jadi kayak misalnya Tambahan scroll Tambahan scroll Di sunbreak Udahlah kita sebanyak itu Switch skillnya Di base game Terus di sunbreak Ditambah lagi Dan kita dikasih Dua scroll nih Jadi kita bisa punya Dua mode bertarung Sesuai dengan kondisi Didukung Nah untungnya Untungnya ya Mereka ngeracik game itu Dengan Kombinasi skill Armor skill Yang mendukung Dari scrollnya Misalnya Pakai Nephilim set Berserker Begitu Kita aktif dulu Pakai biru Begitu pindah ke merah Mulai tuh Darah kita dimakan Dimakan Tapi kita Stamina kita Unlimited Kita bisa hajar Contohnya pake bow Contoh lainnya lagi Apa ya Male of hellfire Begitu pindah ke scroll merah Convert Korbankan defense Terus di convert Jadi attack yang gede Cocok buat dipake Senjata-senjata raw Kayak hammer Jadi Banyak kelebihan Dan kekurangannya Memang Walaupun mengubah rasa Dan kita jadi gak takut Ngebahin semua senjata Di MHW Jujur aja aku takut Pake lens Misalnya Aku takut Gak bisa Lompat mundur Aku takut Gak bisa ngarahin Lompat dengan bener Tapi di MHRise Aku gak takut Karena bisa Ada Apa Yang upward trust Gitu kan Kemudian bisa Kabur dengan cepat Berpindah ke Lokasi lain Buat ngindarin serangan Ketimbang Nahan Gitu-gitu kan Ada feeling-feeling gitu tuh Sampai kayak gun lens aja ya Yang kadang Kalau menurutku Agak pasif ya serangannya Kayak pukul 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 Atau misalnya Selling-selling Selling gitu-gitu kan Disini ada bullet barrage Kalian punya gerakan Aksi lompat ke depan Langsung ngabisin Semua Apa Rrrr Gitu Sharples di pangkas Puas gitu Satisfying Atau misalnya Kalian punya great sword Apa Kalian casting Apa Wirebugnya ke depan Sambil ngecharge Jadi lumayan bisa Motong jarak banyak Mukulin monster Bisa juga Atau kalian pake charge blade Gitu Gak perlu takut Langsung kalian aktifkan Wirebug Ngisi Pialnya Ngisi langsung penuh lagi Gitu Kalian bisa langsung counter Wah Gimana ya Heavy bowgun Heavy bowgun Di generasi ketiga Aku udah ngerasain Sebegitu hebat Dia ada CG mode Tapi Mobilitasnya Luar biasa parah Di MHW Mobilitasnya juga Masih parah Tapi Karena DPSnya tinggi Orang masih seneng pake Di MH Resi gila Kita dikasih Apa tuh Yang Tarik tali Terus di endingkan Dengan 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 tackle Langsung bisa uptime lagi DPS kita Kalau kalian nonton Aku lagi live main Pake HBG Sticky kan Gila itu Blar 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 Kepana mana Kalau sticky nya lagi habis Ganti ke Apa Ganti ke Cluster 3 Kalau monster tumbang Maju Langsung Ngilangin jarak Sebanyak itu Bisa ngasih tackle Ke kepala monster Sekalian Nambah KO damage Hajar wyvern Amo 1500 damage Jadi lumayan Ini ya Kelebihan dan kekurangan Mengubah rasa Tapi Menambahkan kelebihan dan kekurangan Tapi Dari itu semua Aku tetap Lebih suka Klasik Karena emang masih Apa ya Rau aja gitu Rasanya bertarungnya Cuma Nanti kan Ini di MH Wells Ini ya Temen-temen ya Monster Hunter itu Punya kebiasaan Ngebawa Flagship monster Dari title sebelumnya Ke title baru Jadi ini mungkin Entah Magna Malo Atau Primordial Mungkin masuk Ke MH Wells Kayaknya ya Aku gak tau Sama kayak Glavenus Dari MH Gen Masuk ke MHW Pelkana Dari MHW Masuk ke MHRise Sunbreak Beserta Frostcraftnya Nah artinya nih Skill Yang dibawa oleh Armornya Kayak Blood Pride Kemudian Magna Malo itu punya Mail of Hellfire Berarti dibawa juga Artinya juga Skill system Di MHW Mungkin Mengadaptasi Kayak MHRise nih Yang segitu banyak Dia cuma 3 poin Tapi Dikit aja Udah banyak efeknya Kita bisa punya skill Itu sampai 2 halaman Tapi mungkin Mereka bisa jadi Menghilangkan wire bug Dan mengganti Apa ya Skill sistemnya Atau combo sistemnya Dengan sesuatu yang lebih simple Misalnya Kita cukup pilih mode apa Misalnya nih ya Gaya mainnya klasik Tapi kita bisa ganti mode Gitu Di tengah pertarungan Atau sebelum berangkat Pertarungan Jadi Atau mungkin itu Dibubankan ke loadout Misalnya Gitu Kayak Anggap aja lah Great sword mode A Great sword mode B Gitu Kalau mau ganti Either di tengah pertarungan Atau harus balik ke tenda Yang balik ke tenda Semakin digudahkan Bisa jadi gitu Karena melihat Kebiasaan sebelumnya kan Game makin kompleks Pertarungan makin dibikin Dinamis Penyetaraan waktunya Juga kan Gitu Jadi gimana Teman-teman Lumayan panjang juga Pembahasan tentang Hunter Arts Klasik dan Sweet Skill ini Beserta kelebihan Kekurangannya ya Jujur aku menikmati Semuanya Tapi Pada akhirnya Klasik gameplay itu Tetap Paling menyenangkan Menurutku Karena ya tinggal ngapalin Memang beban Ngapal-ngapalin ya Buat semua senjata Tapi itu paling seru Kayaknya Paling bikin kita tuh Gak males buat memulai Apalagi kalian kan Yang telat main Sunbreak Begitu ngeliat Apa nih Sweet Skill Sebanyak ini harus pilih apa Bingung pasti kan Gimana pendapat kalian Tulis di komen teman-teman Yang belum Anyway Sampai disini dulu Yang belum subscribe Subscribe Sekarang Yang belum jadi member Jadi member Sekarang udah ada Member Wyverian Buat kalian yang Ingin mendukung Channel ini lebih jauh Ada beberapa Perks kelebihannya Yaitu salah satunya Open request setiap bulan Kita juga udah rilis Merchandise Dengan kolaborasi Bersama Kayambal Merchandise Yang punya aku juga Jadi sebenernya Silahkan kalian cek Di community post Atau bisa join discord Buat tau link belanjanya Nanti aku taruh disini juga ya Untuk awal-awal Kita bikin Pre-order aja dulu Wave 1 dan wave 2 Sebelum nanti Dikit-dikit aku taruh Stock di toko ijo Toko oranye Dan lain-lain Thank you teman-teman ya Sampai jumpa di video Dan live yang berikutnya Oke Oke Cek-cek-cek Tes-tes-tes Oke Kalian suka Cek-cek-cek Tes-tes-tes Oke Kalian lebih suka yang mana Hunter Arse Oke Cek-cek-cek Tes-tes-tes Ulang lagi Kesekian Kalian lebih suka yang mana Hunter Arse Mode klasik Atau switch skill Untuk gaya bertarung Di selam Cut Cut Cut